kita masukkan juga daun bawangnya tinggal nunggu mendidih terus kita cek rasanya gimana kurang apa tinggal kita nambah aja jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya oke bunda terima kasih nah sekarang langkah berikutnya yaitu yang kedua cara memasak ceker agar empuk sebelum kita memasak ayamnya ceker ini kita masak dulu airnya ini airnya sudah mendidih, kita masukkan cekernya terus kita tutup ya kita masak selama 5 menit nah ini sudah 5 menit kita matikan dulu kompornya nah kita lihat dulu terus kita tutup kembali ya kita diamkan selama 30 menit kita masak lagi selama 7 menit nah seperti ini kita masak lagi selama 7 menit nah ini sudah 7 menit kita matikan kompornya dan kita angkat cekernya dan kita angkat cekernya langkah berikutnya yang keempat yaitu cara pembuatan kuah pada mie ayam ceker dan bahan-bahannya yang pertama yaitu ini saya pakai bawang putih ini sudah saya potong-potong ya garam, merica bubuk dan ada daun bawang ini sudah saya potong-potong buat taburan nanti dan cara pembuatannya sangat mudah ini tinggal kita haluskan aja kita masukkan ke dalam kuahnya ini kita masak dulu airnya sudah mendidih terus ini ada kulit sedikit ya saya masukkan ke dalam air buat kaldu terus saya masukkan bungunya juga sisanya bumbu tadi kita kasih air kita masukkan juga kita aduk-aduk kita masukkan juga daun bawangnya tinggal nunggu mendidih terus kita cek rasanya gimana kurang apa tinggal kita nambah aja sekarang ini kuahnya sudah mendidih dan tinggal kita kasih penyedap rasa kita cek dulu rasanya nah ini sudah seperti ini kuah ini ayam cekannya sudah jadi dan bisa dipakai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati